Assalamualaikum, hello brothers and sisters, welcome to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda yang di sana, yang sedang menonton video ini, memberikan kesehatan, kesuksesan, dan kebahagiaan. Baik, di video kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mereview bacaan Al-Quran Surah Al-Fatihah. Al-Fatihah Al-Rahman Al-Rahim Malik Yawm Al-Din Iyaka Na'bud wa Iyaka Nasta'im Ihudina Sirata Al-Mustaqim Sirata Al-Nathina An'amta Alayhim Ghyiril Maghubi Alayhim Sekarang kita lihat tanda sukun, huruf mati, tasdid, dan panjang pendeknya ya. Dari Bismillahirrahmanirrahim 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 Ada huruf Allah, Jalalah Lamnya ada tasdid Tasdid itu ini ya Tanda double huruf Bukan milah 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 Jadi lamnya ada dua Milah La pertama mati, yang kedua La hiduf Milah Bismillahirrahmanirrahim Roknya juga ada tasdid Double huruf Hirrahmanirrahmanirrahim Roknya lagi disini Nirrahim Bismillahirrahmanirrahim Lanya tanda panjang Dua harkah atau dua ketuk Hirrahmanirrahmanirrahim Panjang lagi maknya Nirrahim Hirrahmanirrahim Hi ketemu ya mati Ya ya sukun Hirrahmanirrahim Panjang Dua harkah juga Baik kawan Bagaimana membaca Bismillah Kita harus bisa membedakan Antara bagaimana membaca Ba dengan Ma Bismillah Bukan Bismillah Tetapi Bismillahirrahmanirrahim Lalu yang kedua Kita juga harus bisa membedakan Antara huruf H dengan H Bismillahirrahmanirrahim H H H H H Alham Laknya mati Dan makmimnya mati Alhamdu Pendek Alhamdu Alhamdulillah Lillah Tasdid lagi Lillahirrahim 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 Panjang Hirabbil Alhamdulillahirrahim Hirabbil Alamin Panjang Alamin Alham Bukan Alham 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 Alhamdulillahirrahim Hirabb оеen Hirabb Alhamdulillahirrahim Huruk Alhamdulillahirrahim Ar-Rahman Yang berdiri ya Diri ini pasti panjang Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmid Din Maknya juga panjang Berdiri Ma Liki Ya, 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 syukun, ya, mati, din Ya, dal, dalnya tasdid, double Ya, iya, iya, double, ya, nya, tasdid Di depannya ada alif, ya Tanda panjang buat iya Panjang lagi Kanas ta'in A, 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 A Iya, kana, abudu, wa, iya, kana, sta'in Ihdi nasi So, so, nya ada tasdid Ihdi nasi, karena naknya meskipun ada alif di depan nak Tetapi setelah alif ini ada huruf tasdid Maka alif dianggap tidak ada Ihdi nasi, ro Ihdi nasi, ro Roknya ada alif Panjang buat ro Rok, padl, mustraqim Ihdi nasi, ro So, 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 so Mulutnya cenderung berbentuk O, bulat So, so, so Ihdi nasi, ro Sira, sira Tal, 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 ladhi Ihdi nasi, ro Tal, mustraqim Ihdi nasi, ro Tal, mustraqim Qaim Bukan, kim Qaim Ihdi nasi, ro Tal, mustraqim Sira, tal, ladhi Lamnya tashdid Babel Sira, tal, ladhina An'am, ta, alayhim Nunnya Ketemu a'im Izhar Jadi jelas An'am, ta Mim ketemu ta Juga izhar Safawi Jelas juga An'am, ta, alayhim Gha Mim mati Bertemu gha Juga izhar Safawi Artinya jelas Alayhim Gha 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 Ketemu Ya mati Gha I Ya mati Itu I Gha Gha Yiril Magh Dhu 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 Huruf Dhu Dhamah Dho Dhamah Ketemu Wau mati Jadi dunya Panjang Dhu Bi Alayhim Mim mati Bertemua Izhar Safawi Lagi Alayhim Walau Dho Jadi kalau Izhar Safawi Mim mati Itu tidak Mimnya tidak ditekan Alayhim Tidak begitu Jadi Alayhim Walau Jadi mimnya tidak boleh Berlama-lama Alayhim Tidak boleh begitu Alayhim Walau Dho Panjang Ya mati Jais Dho Lampnya Tasbid Dho 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 Siratul Lathina An'am Ta'alayhim Si To An'am An'am Seringkali saya Mendengar Banyak yang Keliru Dalam membaca An'am An'am Dan Gairil Maghdu Gho Atau Gho 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 Gairil Maghdu Dho Gairil Maghdu Bi'alayhim Walau Dho 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 Walau Dho Walau Dho 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 Memang Perayat Tetapi Kalau kita Sedang Membaca Al-Quran Di tiap Ayatnya Di surah Al-Fatihah Itu ada Tanda Lam Alif Di sini ada Huruf Lam Alif Di setiap Ayat Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Jadi Kalau kita Sedang Membaca Al-Quran Sebaiknya Kalau ada Lam Alif Di sini Di atas Ayat Itu Sebaiknya Diteruskan Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Al-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawm Nah Tanda Kolam Ini Sebaiknya Berhenti Ini juga Kolam Sebaiknya Berhenti Nah Di sini Lam Alif Lagi Nah Ini Lam Alif Lagi Jadi Sebaiknya Diteruskan Alayhim Ghairil Maghubi Alayhim Warabhan Jadi Dari sini Memang Ekstra Nafas Dari sini Sampai Ke sini Pelajari Teknik Bernafasnya Jadi Dalam Membaca Quran Dalam Setiap Bacaan Yang kita Baca Itu Tidak Terputus Dengan Berkali Kali Nafas Usahakan Sebaiknya Itu Memang Dengan Satu Nafas Seperti Ini Tarik Nafas Dilatih Pasti Akan Bisa Dari sini